Halo Pandermania, nama saya adalah Captain Elizabeth Lijaya selaku Ketua Opsis periode 2021-2022. Taukah kalian bahwa sekolah kita termasuk dalam salah satu nominasi sekolah Adiliyata tahun 2021? Pertama-tama, Adiliyata itu apa sih? Adiliyata adalah program atau upaya. Untuk menuju kesejahteraan manusia dan dilakukan secara berkelanjutan. Adiliyata juga merupakan nama program pendidikan lingkungan hidup. Kalau sekolah Adiliyata itu apa sih? Sekolah Adiliyata adalah sekolah yang mempengaruhi lingkungan yang sehat, bersih dan mudah. Dan diharapkan seluruh keluarga sekolah yang ikut berpartisipasi dalam mengujudkan hidup. Ada tiga prinsip Adiliyata. Prinsip edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Prinsip edukatif berarti memberikan informasi-informasi baru kepada warga sekolah. Prinsip partisipatif berarti diikuti oleh seluruh warga sekolah. Prinsip berkelanjutan berarti dilakukan secara terus-menerus. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa? Banyak yang bisa kita lakukan sebagai siswa. Sebagai contoh, membuang sampah pada tempatnya, melanah di tanaman pada sekolah, hidroponik, biopori, dan juga berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan Jupa Berliyata. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini? Yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini, yaitu merawat lingkungan di rumah kita masing-masing. Siapa saja yang harus berpartisipasi dalam kegiatan Adiliyata, yang harus berpartisipasi dalam kegiatan Adiliyata, yaitu kita semua. Saat dari melakukan Adiliyata, yaitu mengubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan, menghemat energi dan sumber daya, serta mengurangi resiko dampak lingkungan yang dapat terjadi di wilayah sekolah. Dalam masa kini, tentunya melakukan Adiliyata di rumah bermanfaat bagi diri kita sendiri dan keluarga tercinta. Oleh karena itu, marilah kita melakukan pelestarian lingkungan dan menjaga kesehatan diri dan keluarga tercinta. Sekian dari saya, Spirit of Mary.